Tingkat kepatuhan sejumlah pusat perbelanjaan untuk melengkapi label halal terhadap makanan cepat saji di NTB dianggap tidak sinkron dengan geliat pemerintah NTB dalam mempromosikan wisata syariah Hal ini menjadi pertanyaan Ketua Komisi 3 DPRD NTB Johan Rosihan Dirinya menyayangkan sejumlah pusat perbelanjaan sejauh ini tidak melengkapi label halal terhadap produknya terlebih pada makanan cepat saji Hal ini terkesan jika keberadaan pusat perbelanjaan di NTB tidak menghargai pemerintah dan masyarakat NTB yang mayoritas muslim Paling tidak dengan menempel sertifikat halal karena geliat wisata halal di NTB tidak hanya pada ketersediaan tempat ibadah namun juga pada makanan halal Kita harus tanya dulu dia diomong-omong malam Tidak semua dia menempelkan sertifikat itu Itu kan apa namanya? Tumadis Terus terhadap brand wisata halal di NTB Terhadap brand-brand itu tidak menghargai Yang kedua juga kontrol pemerintah kurang Karena bicara tentang wisata halal Itu kan Sebenarnya pada dua hal Ketersediaan kepada padanya Yang kedua makanan halal Lebih lanjut Johan Rusihan menilai kurangnya kepaduhan untuk menampilkan label halal tersebut akibat dari kurangnya kontrol pemerintah Hal tersebut tentunya harusnya menjadi perhatian serius pemerintah NTB Ridwan tip 9 Mataram Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!